Intro Dan di tengah persaingan yang makin kompetitif di era revolusi industri 4.0 Para lulusan Universitas Widya Mataram diminta beradaptasi dengan baik Sebab di era ini persaingan tidak hanya dengan sesama manusia Tetapi juga dengan berbagai kecerdasan teknologi buatan Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. Edi Suandi Hamid M.E.C. Dalam upacara wisuda Sarjana S1 semester ganjil tahun akademik 2018-2019 di Sahijaya Hotel Yogyakarta Dalam kesempatan itu Rektor juga yakin para lulusan Universitas Widya Mataram memiliki kompetensi yang bisa digunakan untuk bersaing Baik di dunia kerja maupun menjadi wira usaha Prof. Edi juga berharap ilmu yang didapat selama di kampus bisa diamalkan dengan baik Sehingga berguna bagi masyarakat dan bangsa Yang tahu banyak tentang revolusi industri 4.0 sudah muncul Revolusi industri 5.0 yang dimunculkan dari ilmuwan-ilmuwan pemikir-pemikir di negara Jepang sana Jadi ini menggambarkan pengetahuan dunia itu berkembang dengan besar Dan itu mempunyai implikasi bagi kita semua Bagi saudara-saudara lebih-lebih yang pada hari ini lebih sudah Oleh kira-kira itu selalu sekalian Pesan kami ikutilah terus perubahan-perubahan tersebut Dengan menambah pengetahuan saudara Tidak pernah berhenti untuk belajar Sementara itu pengurus Yayasan Mataram Yogyakarta Prof. Dr. Haji Joko Suryo MA menyampaikan Sebagai lulusan dari Universitas Widya Mataram Harus mampu bersaing dan berguna untuk kepentingan bangsa Saya abdikanlah segala pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan Yang telah saudara miliki ini untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia Wisuda pada akhir pekan lalu diikuti oleh 339 wisudawan wisudawati Yang terdiri dari 8 orang dari program studi manajemen 277 orang dari program studi ilmu hukum 20 orang dari program studi ilmu administrasi negara 2 orang dari program studi sosiologi 20 orang dari program studi arsitektur 8 orang dari program studi teknik industri Dan 4 orang dari program studi teknologi pangan Dari 339 wisudawan 80 diantaranya atau 23,52 persen Memperoleh predikat kumlaut Dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,93 Lina Maulita, RBTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!